Polda Riau mengungkap ribuan surat antigen palsu yang diperjual belikan kepada calon penumpang pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Polisi menangkap seorang pelaku calut tiket pesawat bandara. Seorang tersangka penjual surat keterangan bebas COVID-19 ini diringkus. Aparat Direkturat Research Kriminal Umum Polda Riau mengamankan pelaku yang merupakan calon tiket pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Tersangka ditahan karena diketahui menjual surat bebas COVID-19 kepada calon penumpang untuk melakukan perjalanan udara. Kepada polisi tersangka mengaku menjual surat bebas COVID-19 dengan harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Tidak tanggung-tanggung tersangka berhasil menjual 1.252 surat keterangan suap antigen palsu selama 3 bulan terakhir. Sasaran tersangka adalah calon penumpang yang ingin jalan pintas mendapatkan surat antigen tanpa pemeriksaan kesehatan. Polisi telah memastikan tidak ada keterlibatan pihak rumah sakit atas tindakan pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 tersebut. Namun, dugaan keterlibatan pihak lain yang membantu tindak kejahatan tersangka masih diselidiki. Surat antigen yang dikeluarkan dari beberapa rumah sakit di Pekanbaru ini. Ini adalah hal yang sangat kita sayangkan di masa pandemi ini. Ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara pintas mengeluarkan surat antigen yang kemudian dipergunakan untuk perjalanan menggunakan pesawat terbang. Diduga tersangka tidak bekerja sendiri dalam melakukan aksinya. Surat keterangan swab antigen COVID-19 merupakan syarat bagi setiap calon penumpang yang ingin berpergian dengan pesawat keluar kota. Kini tersangka yang dijarak dengan pasal 263 tentang pembuatan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Pekanbaru, Riau Indra Yosier, Rizal Anews, Pelaborkan.